Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi kawan di Legenda Jatuh Dunia Kita lanjut lagi kawan dari turnamen Pertamina JM 2024 yang berlangsung di Jakarta Hasil kerjasama dari Percasi, Pertamina, dan Bank Mandiri Tentu ada sponsor-sponsor yang lain kawan Nah turnamen ini merupakan turnamen internasional kawan yang diikuti oleh 24 pemain dibagi menjadi 2 kelas Kelas JM dan Kelas IM Masing-masing 12 pemain di setiap kelasnya menggunakan sistem Ron Robin dengan permainan standar 90 menit plus 30 increment kawan Dan saat admin sedang rekaman ini kawan masih berlangsung game kedua Dan tadi kita ulas permainannya Prias Moro menghadapi Grandmaster Senior asal Filipina Memetik poin penuh pada game pertama kawan kemarin sore Dan sekarang Prias Moro berhadapan dengan Medina Aulewada Terlihat disini Prias Moro bermain remis melawan Medina kawan Saya tadi lihat Prias Moro ini korban menteri kawan untuk menghasilkan game remis Dan gajahnya meluncur ke peta H7 sekat Setelah tadi ada benteng kelajur H kawan Dan permainan jelas otomatis remis di posisi ini kawan Nah disini tadi kita lihat Grandmaster Susanto Megaranto Berhadapan dengan Grandmaster Senior Filipina Eugene Torrey kawan Nah nanti kita akan ulas permainan Megaranto Tapi yang kita ulas game pertama Menghadapi Grandmaster asal Australia kemarin pada game pertama Kita lihat saja nanti hasilnya seperti apa kawan Apakah ada game yang bagus juga di game kedua ini Yang bisa kita ulas nanti malam Untuk siang ini saya lanjutkan game pertama terlebih dahulu Jadi hari ini saya usahakan 3 game untuk bisa kita ulas kawan Terlebih dahulu kita lihat permainannya Megaranto kawan Di game pertama menghadapi Grandmaster asal Australia Yaitu Temur Kui Bukarov kawan Dan disini Megaranto pegang hitam Bermain dengan Pion E4 Megaranto bermain dengan French Defense Pion E6 Ada Pion D4 Pion D5 Kuda C3 menantang permainan Winawer kawan Tapi ditolak memilih dengan variasi Rubin Stan Pion D pukul Pion E4 Kuda ambil balik kawan Nah biasanya kebanyakan kuda D7 kawan Sebelum kuda ini berkembang ke petak F6 Ini untuk mencegah pergerakan tusukan dari gajah Tapi Megaranto lebih memilih gajah terangnya terlebih dahulu Berkembang ke petak D7 Nah berlanjut kuda F3 Baru gajah C6 Tekan kuda backup dengan gajah D3 Permain seperti ini masih cukup laksim kawan Bahkan Magnus Carlsen sendiri juga memainkan game seperti ini saat menghadapi Wesley So Nah disini baru kuda D7 Selanjutnya Rokade Dan Megaranto melanjutkan pengembangan kuda G ke F6 Nah kalau Magnus Carlsen menghadapi Wesley So Kebanyakan kuda ini mundur ke petak G3 kawan Magnus Carlsen juga bermain kuda mundur ke petak G3 Tapi putih memilih dengan langkah benteng E1 Ada juga yang memainkan game seperti ini Yang biasanya kuda yang akan langsung melakukan pertukaran Diambil balik dan dilanjutkan oleh gajah Tapi Megaranto memilih dengan gajah terlebih dahulu Tapi tetapkan jual beli di petak E4 Ada peon G6 Ataupun kuda ke petak F6 Untuk coba buka akses menteri kawan Baru diikuti ataupun tadi dengan gajah E7 persiapan Rokade Tapi dengan peon G6 terlebih dahulu Disini ada peon G4 Nah disini ada gajah E7 persiapan Rokade Benteng langsung menyerang peon Rokade pendek Megaranto di langkah ke-12 nya Nah gajah langsung dikeluarkan Memiliki ancaman pada petak G7 Simple antisipasi dengan gajah F6 Kemudian disini menteri naik ke petak D3 Ada opsi juga kuda lompat ke petak G5 langsung kawan Kalau gajah ini langsung diambil ya Bahayanya ada discover Menteri jatuh Tapi disini tadi kita lihat Menteri ini naik ke petak D3 Dan Megaranto melanjutkan geser raja ke petak H8 Kuda G5 Dan shikat kawan Karena memberikan dukungan bagi menteri Otomatis shikat ambil menggunakan gajah ancam menteri temponya Menteri bergerak ke A5 Lanjut Megaranto Disini gajah E7 Serang benteng Benteng bergeser Kemudian gajah tarik mundur ke D6 Apakah diikuti nanti dengan peon kawan Blokade akses menteri bermain di bars kelimanya Nanti mungkin diikuti Benteng bergeser Menteri bergeser Hancurkanlah jurha Pion H6 Pion H3 Ya memberikan ruang bagi raja Sesegera mungkin kawan Agar tidak ada masalah back rank Seperti biasa tadi kita lihat Jual beli menghasilkan permainan kuda Melawan gajah gelap Seperti yang kalian ketahui Megaranto sangat menyukai permainan kuda Tapi kita lihat permainan agaknya kok sedikit terbuka Tentu ini akan memberikan sedikit keuntungan Bagi pergerakan gajah gelap kawan Kita lihat saja Apakah mampu dimanfaatkan oleh putih gajah gelapnya Nah Megaranto mencoba menantang pertukaran menteri Menteri F5 Ditolak ke B3 serang peta B7 kawan Dilepas oleh Megaranto Dorong pion E5 nya Menteri ambil pion B7 Dan disini pion H5 serang benteng Benteng ke H4 Ada raja bergeser Menghindari tekanan kawan di lajur H Nah berlanjut dengan langkah pion C5 Untuk berkuat posisi gajah Tidak memberikan kesempatan diagonal ini terbuka Maksud saya di diagonal terang ini kawan Garisnya sedikit melenceng tadi Ada pion G5 Lanjut Megaranto Serang benteng Serahkan pion kawan Ini langkah yang bagus Juga ada langkah yang lain Dengan langkah benteng AC8 Serahkan pion sekali lagi di lajur A Tapi menyerahkan pion lajur H Benteng ambil pion H5 Belanjut kuda F6 Serang benteng Benteng H6 kawan Nah disini Megaranto melanjutkan dengan langkah pion Pukul pion Kenapa tidak dekati benteng saja kawan Kan posisi benteng ini sudah mulai terjebak Ya benteng pukul kuda kawan Nah masalahnya disini Kalau kalian ambil menggunakan menteri Maka ada tusukan kawan Terpaksa kalian akan syikat gajah ini Tapi benteng kalian juga dalam posisi terancam Sama juga nanti posisi benteng bisa jatuh Putih menang cepat kawan Atau kalian ambil menggunakan raja benteng ini Ya tetap kawan Ada pion pukul pion Ambil balik oleh gajah Terserah kalian Ataupun juga ambil pion ini terlebih dahulu Banyak sekali opsi kawan Oke kembali lagi ke langkah aslinya Jadi tadi memilih dengan langkah Pion E pukul pion D4 terlebih dahulu Pilihan kuat kawan Agar tidak ada dukungan bagi gajah Bermain disini nanti Nah pion G5 usir menteri terlebih dahulu Tapi ini adalah langkah blunder Keunggulan putih hilang seketika kawan Yang terkuat apa? Yang terkuat disini dengan pion F4 Kalau ada raja G7 Maka benteng ini bergeser saja ke peta F1 Kalau raja ambil benteng Tentu bahayanya disini kawan Ada discover Menteri ambil pion Maka diikuti gajah F4 Jatuh menteri kawan Nah saat ada serangan benteng F1 ini Kemungkinan pion G4 Ataupun juga menteri ini mundur ke peta D7 kawan Ataupun juga langsung menteri mundur ke peta J8 Oke tak perlu kita perpanjang Pilihan terbaiknya tadi Langsung dorong pion F4 Tapi memilih dengan pion G4 Sayangnya Mega Ranto Setelah melangkah juga kawan Dia menantang pertukaran menteri Yang terkuat bergerak ke peta E6 saja Untuk menghindari ancaman pion Baru nanti raja bergerak Untuk coba ancam benteng Kemungkinan disini kawan Ada gajah E7 Ataupun menteri ambil pion Menjadi jawaban putih berikutnya Permainan dirasa masih cukup level seimbang Tapi Mega Ranto Menantang pertukaran menteri kawan Ditolak Menteri mundur ke B4 Ancam pion disini kawan Nah disini Kuda caplok Pion G4 Korban kuda Mega Ranto Kenapa benteng ini tidak didekati oleh raja kawan Karena disini masalahnya Menteri ambil pion D4 Posisi kuda dalam posisi kenapin kawan Raja ambil benteng Menteri ambil kuda temponya sekat Nah raja bergerak ke petak H7 Memang kalah kualitas perwira Tapi pion hitam banyak sekali yang akan dipreteli oleh menteri putih kawan Jika tadi melakukan pergerakan dengan langkah Raja bergerak ke petak G7 Tapi yang terkuat memang bergerak ke petak G7 kawan Mega Ranto korban kuda Ambil oleh pion H Pion G4 jatuh skak Blokado oleh gajah Atau kalian bergeser saja ke petak F1 juga tak ada masalah Blokado oleh gajah Mega Ranto juga melakukan pengorbanan lagi kawan Harapannya untuk mendapatkan remis Karena pengorbanan kuda tadi Mungkin saja sudah diperhitungkan oleh Mega Ranto Merupakan langkah kesalahan Dia mencari remis disini dengan benteng E3 Tentu kalau benteng ini diambil remis kawan Bergerak kesini ya skak duper-uper terus kawan Nah jangan bergerak kesini kawan Nanti kalian akan kalah Kalau kesini ada pion pukul pion kawan bahaya Kalau kesini ya skak terus kawan Kalau kesini ya skaknya di ruang terang kawan Oke kembali lagi ke langkah asinya Jadi benteng tadi tidak diambil oleh putih Memilih dengan menterinya mundur Kemudian disini ada benteng AI8 Dan pion ini sekarang ambil benteng kawan Apa yang menjadi pembeda tentu sudah berbeda Terlebih dahulu benteng ambil balik kawan Tadi ada opsi juga Menteri ambil gajah langsung skak Ya tentu ada blokade Kalau pion ini jatuh skak Ya percuma putih nanti tetap mempunyai 2 benteng kawan Putih akan tetap menang Megaranto memilih ambil balik pion E3 Dengan bentengnya tetap preser gajah Gajah percuma tidak bisa di backup kawan Tarik mundur benteng ke H2 untuk membantu pertahanan Menteri yang ambil gajah Blokado oleh benteng Menteri mundur kawan ke E5 lanjut Megaranto Megaranto kalah 1 benteng penuh Benteng F1 ada pion F6 Menteri bergerak ke F2 serang pion kawan Backup oleh raja Ada menteri F5 menantang pertukaran diterima Sudah jelas kawan putih menang disini Megaranto masih belum mau menyerah dengan pion D3 nya Hadang dengan benteng D2 Raja G6 dan Raja F2 membuat Megaranto menyerah Tak perlu saya lanjutkan ya kawan Kalian pasti sudah paham kekuatan sepasang benteng Kalau raja ambil benteng putih ya benteng hitam jatuh Kalau melakukan skak disini terlebih dahulu ya sikat Ambil balik Oli Pion Benteng siap digeser kawan Oke itulah kawan permainan dari Grandmaster Susanto Megaranto Yang kalah pada game pertama oleh Grandmaster asal Australia Temur Kuibokarov Memang terlihat namanya mirip Nama-nama negara-negara bekas Uni Soviet kawan Kuibokarov Tapi bendera yang saya lihat tadi Benderanya bendera Australia kawan Oke semoga permainan dari kedua permainan tadi Bisa menghibur kalian dan bisa menjadi Bahan referensi kawan dalam permainan French Defense Variasi Rubenstein yang dipilih oleh Megaranto tadi Setelah Pion E4, Pion E6, Pion D4, Pion D5 Kuda C3 tidak melanjutkan Winawer Tapi memilih Rubenstein dengan Pion D pukul Pion E4 Ambil balik Tidak dengan kuda D7 terlebih dahulu kawan Setelah kuda F3 baru kuda F6 kawan Kalaupun ada gajah Disney Simple masih ada gajah E7 yang bisa back up Tapi tadi Megaranto lebih memilih dengan gajah D7-nya terlebih dahulu Wesley So, main seperti ini juga saat melawan Magnus Carlsen kawan Bukan hal yang aneh juga ide dari Megaranto ini Mungkin bisa jadi bahan referensi kalian Dan kita akan bertemu di video-video berikutnya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih